Oke, hello guys, welcome back to my channel, his show, this is my show. Oke, jadi di konten ini, gue main game lagi guys, ya setelah sebulan gue gak bikin konten lagi ya guys ya, maaf banget, terlantar banget ini youtube gue, ya akun youtube gue. Jadi gue sekarang lanjutin lagi konten gamenya, tapi disini gue game yang berbeda guys, jadi disini gue main game Genshin Impact, ya jadi kali ini gue mau ngejelasin salah satu quest ya, salah satu secret quest di Genshin Impact, ya itu adalah Geoculus Secret Quest, atau kalian bisa cek yang di quest kalian, di quest dunia kalian, di quest world kalian, itu adalah namanya 9 pilar, ya 9 pilar kedamaian. Ya, disini di quest ini kalian bisa dapet artifak bintang 5 gratis guys, ya caranya gimana, caranya adalah kalian mengumpulkan yang namanya Geoculus, ya kalian mengumpulkan yang namanya Geoculus, kalau kalian lihat di bagian ini, di bagian back ya di item ini, Geoculus itu ini guys, ya seperti ini ya kayak kristal warna coklat kayak gini. Ini Geoculus ini, ya kalian kumpulkan guys, ya total di map di Genshin Impact itu ada 132 Geoculus, ya nanti gue kasih lokasi-lokasi Geoculusnya dimana, ada di link deskripsi ya guys ya, kalian bisa cek. Nah, disini nanti kalian mengumpulkan Geoculus, ya, dan nanti kalian akan bisa dapet artifak bintang 5 gratis, ya kok bisa sih, caranya gimana. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian untuk subscribe dulu ya guys ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, kita lanjut ya guys ya, jadi disini kalian kumpulkan Geoculus, ya nanti setelah kalian kumpulkan ke Geoculus, kalian pergi ke yang namanya ke map, kalian cari di map yang namanya Statue of Geo, ya atau patung Geo, ya disini, ya kalian bisa teleport aja ya. Misalnya disini, nah disini guys, ya. Ya, ketika kalian sudah mendapatkan Geoculus, kalian langsung mempersembahkan, ya, atau memberikan si Geoculusnya itu ke patung ini guys, ya. Nah, disini tiap level itu butuh Geoculus yang berbeda-beda guys, ya disini gue udah nyampe level 9 guys. Disini perlu yang 30 Geoculus, ya, sebelum-sebelumnya butuh mungkin lebih dikit dari ini, ya, level 8, level 7 itu mungkin lebih dikit dari ini. Ketika kalian naik level, ya, kalian akan mendapatkan ini guys, ya, di bawah ini, ya. Yang penting tuh apa? Yang penting tuh ini guys, Stone of Embrance, atau batu kenangan ini. Ya, ketika kalian mendapatkan batu kenangan ini, ya, nanti kalian akan mempersembahkan ke 9 pilar itu, ya. Oke, kita lanjut aja ya videonya guys, ya. Kalian persembahkan ini. Kalian bisa berikan semua, ya. Disini gue udah komplit, ya. Bener-bener udah komplit. Oke guys, ini udah paling mentok guys, ya. Udah level 10, ya berarti ya. Nah, sekarang selanjutnya kalian kemana guys? Kalian pergi ke yang namanya ini guys, Cui Jui Slope. Ya, kalian bisa teleport aja ke sini, ya. Cui Jui Slope itu ada di sekitar sini guys, ya, di map-nya. Disini, ya. Disini ya guys ya, Cui Jui Slope, ya. Kalian bisa zoom disini, Cui Jui Slope. Kalian bisa teleport disini. Oke guys. Jadi, ini kita udah di Cui Jui Slope, ya. Kalian bisa lihat ada pilar-pilar disini. Ya, total itu ada 9 pilar guys. Ya, total pilar disini ada 9 pilar, ya. Untuk lokasi lebih tepatnya ada disini guys, ya. Di bagian sini, ya. Cui Jui Slope disini. Di tengah sini, ya. Ada lingkaran disini, ya. Posisi tepatnya disitu. Ya, disini gue bakal mempersembahkan si Stone of Embrance, ya. Ini guys, ya. Stone of Embrance atau Batu Kenangan, ya. Kalian kalau misalnya udah beres, Sampai level 10, Patung Statue Geo-nya, Kalian dapet 9, guys. Ya, disini ini udah yang terakhir. Ya. Kita disini, Gue bakal nyari dulu si pilar yang terakhir. Oke, guys. Jadi, ini pilar terakhir. Ya, ini adalah pilar terakhir gue. Ya, itu kalian bisa lihat sendiri, ya. Disitu, itu 8 pilar udah gue buka semua. Ini pilar terakhir, ya. Nah, untuk cara memasukkan Stone of Embrance-nya, Batu Kenangan, ya. Kalian naik ke atas sini, ya. Bentar, guys. Kalian naik ke atas. Bentar, ya. Nah, disini. Nah, disini kalian persembahkannya disini, ya. Oke. Nah, nanti animasinya seperti ini, guys. Oke. Nah, disini pintunya sudah kebuka, guys. Ya, pintunya sudah kebuka. Ya, sekarang kita tinggal masuk ke dungeon, ya. Masuk ke dungeon. Oke, guys. Mengganggu banget, ini. By the way, sorry ya. Tadi gue agak lama nyari pilarnya. Soalnya tadi ini luas banget. Nyari pilarnya. Oke. Yuk, kita peresin dungeon-nya. Gue bener-bener baru nyobain ini, guys. Ya. By the way, maaf ya kalau kualitasnya jelek. Karena laptop gue kentang banget, guys. Omae wa mou shindeiru. NANI? Oh ya. By the way, kalau yang kalian baru main Genshin Impact. Baru pertama kali main Genshin Impact. Ini ya, guys. Ada yang namanya elemen, ya. Di Genshin Impact itu ada beberapa elemen. Nanti mungkin gue lebih jelasin di next video, kayaknya. Nah ini namanya Frozen guys Jadi ketika elemen S ketemu elemen air itu menyebabkan beku kayak gini guys Oke guys ini slim banget Dia paling gak suka lawan ini monster lho guys Nggak slim banget sumpah Aduh gak kena deh Oke sekarang lawan dia guys Oke sip arigato Tataglia enak banget udah Bisa ngejatohin Oke Frozen terus aja Frozen terus Frozen terus aja Frozen terus Biar dia gak bisa grab guys Biar dia gak bisa grab guys Kita Frozen terus Oke Sumpah ini enak banget ini kayaknya Tartaglia ya Chill day ya sebutannya ya Topak kebalik Oke guys We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight Yeah Kembali dia yang Gue Emang OP banget sih Tartaglia bintang 5 Pasti selalu sih bintang 5 tuh OP banget guys Bintang 5 tuh selalu OP guys Oke nah ini bintang 5 nya guys Ya ini bintang 5 nya Ya namanya royal flora Ya Nah kalian bisa cek di bagian artefak Ya Royal flora ini masuk ke yang bagian bunga Ya disini gue dapetnya Emang naikin HP ya Kalau bunga itu emang selalu naikin HP guys Ya tapi disini Gue beruntung banget dia naikin attack guys Attack 14 Attack 4,7% dan elemental mastery 21 Ya cocok banget ini Ini cocok banget buat main DPS guys Kayak Chongyun ya Ini gue lagi pake Chongyun Ini cocok banget ya Mungkin seperti itu guys Oke mungkin cukup segitu guys Terima kasih telah menonton Kalau kalian rasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk di klik like Jangan lupa untuk subscribe juga Ya kalau kalian ingin memberikan saran Silahkan komen Ya jangan lupa untuk diaktifkan juga loncengnya Karena gue bakal update lagi video-video terbaru Mengenai game ya Terutama Genshin Impact Karena kali ini gue emang lagi hype banget Main Genshin Impact Oke guys sampai jumpa di next video ya guys ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax